Tempat pengupul atau pangkalan BBM jenis solar pada kamis siang terbakar hebat dengan cepat api melalap 7 unit mobil tangki BBM dan 3 unit mobil pribadi sekaligus 1 ruko 5 pintu ludes. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Inilah video amatir yang merekam detik-detik terjadinya kebakaran hebat di kawasan TPA Kertapati, Palembang. Kejadian ini terjadi pada kamis siang, kepulan asap hitam pekat dan api yang besar membumbung tinggi ke udara. Beberapa kali terdengar suara ledakan. Berdasarkan pantauan di TKP, diketahui jika kebakaran itu terjadi di tempat pengupul BBM jenis solar. Sedikitnya 10 unit mobil dan 1 ruko 5 pintu ludes terbakar. 10 unit mobil terdiri dari 7 unit mobil tangki BBM dan 3 unit mobil pribadi jenis boks. Kapolres Ambes Palembang, Kompes Pol Mohamad Gajib yang langsung meninjau lokasi kebakaran menjelaskan jika pihaknya masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran hebat tersebut. Di sini sekitar ini ada tempat kepakaran yang ada di Lelang Kertapati ini. dan saat ini alhamdulillah sudah bisa dipadamkan dan hasil identifikasi terakhir tidak ada korban dia ajak berusaha dengan barang untuk berapa rumah nanti kita akan identifikasi lagi kita lihat perkembangannya, lihat situasi kita akan akan olah TKP ini bang penyebabnya apa bang? brutal, kita akan menjalankan apa bang yang tebak kerang? ini rumah rumah bang ini resmi, gudang resmi minyak kita belum sampai ke sana jadi kita tahu bahwa ada terjadi kebakaran bahwa mas ini punya anggota polisi bang? kita belum tahu kita kan belum sampai ke sana saya sudah jelaskan bahwa ini ada seri kebakaran di arah sini kita mati nah untuk penelanjutnya kita lihat lebih dari pada perkembangan kita ulangkan kembang itu jadi gudang menurut apa bang? belum bisa dipastikan penyebab terjadinya kebakaran namun menurut informasi warga asal api dari salah satu mobil yang bocor hingga saat ini tim damkar kota Palembang masih melakukan pemadaman sekaligus peninginan di lokasi kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah dari Palembang, Sumatera Selatan reporter Jane Kameramen M. Febrian PBTV mengabarkan terima kasih telah menonton! Terima kasih.